assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat datang di channel arsh aquatic the ultimate fish reviews baik pada kesempatan kali ini kami akan menunfoksi sekaligus berbagi cerita mengenai pengalaman memelihara ikan Dutch oke yang pertama-tama ini ikan saya dapat dari seller dari situarjo seharga Rp 525.000 untuk ukurannya sendiri ikan Dutch ini memiliki ukuran kurang lebih 18 cm ikan yang saya beli ini termasuk jenis ikan Dutch Borneo dengan ciri-ciri warnanya yang tidak begitu cerah atau lebih ke coklat-coklatan untuk ukuran 18 cm biasanya ikan Dutch ini berkisar umur sekitar 2,5 tahun hal itu wajar karena ikan Dutch sendiri terkenal sebagai ikan yang lambat dalam pertumbuhannya dalam kondisi normal ikan Dutch hanya bertambah ukuran 5-6 cm dalam satu tahun saya sendiri memiliki pengalaman memelihara ikan Dutch dari ukuran 5 cm ke 11 cm dalam kurun waktu satu tahun pada ukuran 18 cm ini biasanya ikan Dutch akan lebih mudah mudah untuk dipelihara karena pada ukuran 5-12 cm biasanya ikan Dutch akan sulit untuk dipelihara banyak resiko yang akan dihadapi oleh hobis untuk memelihara ikan Dutch dalam ukuran kecil salah satu satu resiko yang dihadapi oleh hobis untuk memelihara ikan Dutch kecil yaitu pada waktu ganti air atau menguras akuarium ikan Dutch kecil akan sangat sensitif apabila hobis menguras air atau menghenti air berdasarkan pengalaman kami ini mengganti akuarium maksimal 30% daripada isi dari akuarium karena ikan Dutch kecil akan sangat sensitif dalam pergantian suhu air yang menyebabkan gagalnya saluran pernafasan pada ikan Dutch sehingga pada akhirnya Dutch kecil akan mati untuk ukuran 18 cm ke atas ikan Dutch lebih tahan terhadap penggantian air atau menguras akuarium berdasarkan pengalaman kami ukuran 18 cm ke atas biasanya tahan dalam penggantian air hingga 70% dan hal yang perlu diperhatikan juga kondisi air harus diendamkan sebelumnya maksimal dua hari untuk menjaga zat kapurit tidak ada lagi dalam kandungan air apabila hobis menggunakan air sumur maka aman-aman saja menurut pengalaman kami di video-video kami kedepan akan banyak mengulas mengenai tips dan trik memelihara ikan Dutch silakan subscribe dan like serta komen untuk video-video kedepannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati